Ketukan drum 7 per 8 ini memiliki pengertian ada 7 buah notes per 8 di dalam 1 bar Buat awal-awal kita latihan ngitung dulu sampai 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Atau kita juga bisa menghitungnya karena ini ada 7 buah notes per 8 Kita bisa ngitung dengan 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 Setelah itu nanti baru kawan drummer bisa melatihnya bersama dengan ketukan drum Berikutnya nanti kawan drummer bisa melatihnya dengan metronom agar temponya lebih aman, lebih akurat lagi Yang terpenting adalah tetap berhitung dulu sampai 7 ini Bentuknya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nanti setelah kawan drummer terbiasa memainkan dalam pola ketukan drum yang sederhana Baru setelah itu kita bisa variasikan misalkan seperti ini Hal yang harus diperhatikan disini adalah Yang pertama kawan drummer tentu saja harus terbiasa memainkan ketukan drum standar 4 per 4 dengan metronom Dan sudah paham bermain drum dengan metronom itu temponya aman ataupun stabil Yang kedua adalah kawan drummer gue sarankan sudah mengerti konsep nilai note ini Karena memang berbeda ya antara 7 per 8 nanti ada lagi 7 per 4 Lalu nanti ada lagi misalkan 15 per 16 Itu kalau kita sudah memahami nilai note itu seperti apa sih Kalau diterapkan ke tempo dengan metronom itu bagaimana sih Itu akan lebih enak kalau sudah paham itu